Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi datang channel cara kreasi instalasi dan service bank elektronik pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki ya memperbaiki spek aktif yang mana pada hari ini kita kedapatan spek aktif brand basoke ya ini juga saya belum tes kita coba colokan ya gimana kondisinya ini mp3 nya hidup ya disini sudah modipan apa bawaan pabrik saya cuma tau nih ini kita nyalakan powernya powernya tidak menyala sama sekali kalau mp3 nya masih oke berarti power supply untuk teka aktif ini masih oke ya karena disini mp3 nya masih menyala ya kemungkinan ada di bagian ampli nya seperti ini ya oke langsung aja kita bongkar selamat menikmati 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 mp3 nya ternyata dia mempunyai wall supply sendiri ya bukan ngambil supply dari trapo ini makanya mp3 nya itu masih menyala oke langsung aja kita ganti untuk trapo nya ya sekitar 3 Ampere setelah bergantian trapo ya yang saya ambil dari rongsokan ya rongsokan efek aktif ini sisanya ya karena bodi efek aktifnya sudah rusak ternyata trapo nya ini masih bagus ya setelah bergantian bergantian ini ternyata masih ada lagi penyakitnya ya yaitu ini jempol ya ini IC tda2030 ya yang ini Hai coba kita langsung ganti ya ini sudah saya lepas si tda-nya ini tempatnya guys Oke kita ganti dengan yang baru ya saya sudah membeli ini baru oke langsung aja kita ganti ya penggantian IC tda ya 2030 ini ya kita coba apakah suaranya masih mendengung ya kita coba selokan oke suaranya sudah ada ya kita coba selesai lagi kita cabut kita colokan kembali oke suaranya sudah ada ya oke oke langsung kita coba dengan menggunakan HP ya MP3 nya oke sekarang kita colokan dulu ya kita coba MP3 nya ya oke oke bluetooth nya kita cari oke tersambung ya oke tersambung ya kita tadi sudah sudah WA ya ini oke kita besarkan karena saya pakai sendiri nih ya susah makenya oke 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 sudah sudah ada suaranya guys oke sudah ada suaranya guys cuma suaranya agak mentem gini ya oke kita langsung pasang ya oke kita langsung pasang ya oke 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 setelah penggantian komponen ini ya trapo sama IC tda 2030 ya ini spek aktif sudah kembali normal ya oke segitu dulu video dari saya terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan share video dari saya agak saya lebih semangat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika keambi kembal tem tem